SORRY Jengkal asfal yang ada di crossfire Dibu-dibunya udah dihitungin sama dia Gua yakin banget sih disini Itu yang mainin lantai 2 nya tadi bagus banget sih Oke kita liat ya kita liat Nah gigi nama kayak sekarang mereka ada Berada di side special force Dimana mereka akan mendiffuse bomb Mereka akan mempertahankan side bukan memasang bomb Dan kita liat udah banyak smoke yang dilepakan Oh itu strateginya Ya strategi mereka Tapi kita liat di play Di B Oke Nampaknya kita liat 1 pemain nartik Satu tunggal yang tukar satu Tapi ada MMO juga berhasil membunuh nartik disana Tunggung 2 pemain dari BTR coba coba Ini gas Oh mahaik banget dari Jeff tapi bertukar lagi dengan 7 7 dapet double q Kita liatnya misalkan Jeff seorang diri nampaknya Bomb udah didiffuse nampaknya Oleh tim dari GGWP disini Oke Oke Tadi padahal masih ada satu orang dari BTR Tapi gak dihiraukan sama GGWP Itu strategi yang bagus itu Bener banget dan kita liat sekarang GGWP menggunakan strateginya Ini strategi realnya mereka ya Oke asep lagi di tengahnya Wah ini bener-bener ngasih pengalih perhatian terhadap sniper yang ada dari tim BTR Betul Coba 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 Tapi kita lihat satu pemain udah tumbang Nampaknya 7 berhasil Dua pemain tumbang Dua pemain tumbang Dua pemain tumbang Tiga pemain Dan ditukar dua pemain GGWP Dan Jeff Lagi-lagi Jeff sisa sendirian Nampaknya disini Skys Satu pemain nampaknya Jeff Satu lawan dua sekarang posisinya Di jumpsuit aja oleh Skys Baik sekali dari Skys Uzi dari Skys sangat bagus Ghost Kenapa? Karena Si Skys ini bener-bener lari Ngelewatin base musuh Ngelewatin midnya Dan dia langsung ke arah base musuh Menggunakan Uzi Dia nge-backstep dua pemain Dari BTR Karena udah diasepin Betul gak tau kalo mereka tuh maju dari asepnya Bener Dan sekarang kita lihat BTR coba-coba disini menggunakan smoth juga Nampaknya ke arah base Tapi disini GGWP gak tinggal diem Kalo menurut gue satu pemain udah tewas Natik tumbang nampaknya Dan Sven juga udah mulai ke Jawa Wah tapi MMO juga tumbang disini Bener Hexa juga berhasil mendapatkan MMO Dari Skys Menggunakan Uzi nampaknya Skys Baik sekali Jeff dan juga Ciro Nampaknya tumbang api sayang banget Di counter aja ya Dari dalem tapi nampaknya Sekai mau naik ke lantai dua Orang lantai dua turun ke lantai satu Hexa dan juga Kings baik banget Disini dia masih nahan di arah base Dia masih nahan di dalam rumah Gak diketahuin posisi sama dua pemain GGWP terakhir Oke dia sepin lagi Oh GG hampir aja terback step Nampaknya tapi disukar kembali Satu lawan satu Bener banget ditukar sama 7 ya disini 7 7 7 lawan Kings Pro Uh tapi kita ada disini Kings Pro Sama-sama menggunakan AKS ya Berduel ini Oh betul juga Aks duel Satu menggunakan Red Dot Sides Satu menggunakan Iron Sides Satu menggunakan Iron Sides Dan kita langsung pakai Iron Sides yang menang Pernyata Skop itu hanya tahayun Betul Skop gak menunjukkan skill juga ya Iya itu gak pakai Skop lho Makanya itu masih bisa menang Masih bisa menang Nice 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 Dua satu sekarang skornya Itu terang pakai tas warna-warni tuh Hahaha Diomelin sih sama komandannya Hahaha Kita disini MMO Menggunakan AKS tuh Tapi nampaknya udah mulai ada Spam tembakan yang diberikan oleh BTR dan juga BOM Kita di B-nya masih tertahan Satu pemain Dari tim GGWP Harus tumbang dari 0 sebelah kiri Ditukar satu lagi Bener Sujah juga berhasil melakukan satu Yaitu Natik nampaknya Natik harus tumbang Ini tempo permainannya cepat sekali ya Bener Dari kedua tim itu Track kill track killnya Cepat banget Sisi lain 0 juga berhasil melakukan 7 Dari tim GGWP BOM juga udah mulai di play nampaknya Dari tim BTR Coba-coba disana Ada spam bomb juga yang dilemparkan dari Tim GGWP GGWP menemukan 2 kill Yaitu Skies Berhasil membackstap 2 pemain Dari BTR Dan kita lihat lagi-lagi Skies disini Harus tumbang dari Jepro Nampaknya Oh Sujah 2 posisinya sekarang Bener dan kita lihat Skies BOM tinggal 25 detik Memutari area B side Untuk melihat keadaan Iya ada Udah terlihat nampaknya Oke Udah terlihat dari Skies Mengejar-ngejar satu pemain Dan akhirnya headshot Shiro harus tumbang Dan akhirnya 3-1 Atau untuk bad Uzi-nya bahaya Uzi-nya bahaya banget Dilari deketin musuh Dicipuk musuhnya pake senjata Wah Itu Ghost Itu yang harus diperhatikan Uzi ini bener-bener Bisa menjadi meta Kalo misalkan tipe permainan lu kayak Skies Betul Karena Skies adalah seorang racer Pure Kalo menurut gua Dia bener-bener gak Dia dikasih role untuk lari doang Untuk ke area base musuh Dan dia nge-backstapin Para pemain dari tim BTR coba-coba Yang bisa kita perhatikan adalah Ada satu orang juga dari MMO Dia nahan udah ada di Side B nya Jadi dia bisa ngelakuin wallbang juga Dan kita lihat disini Guys harus tumbang di awal-awal Shiro nampaknya berhasil menumbangkan Dan nampaknya bom juga udah di plan Di area B Tidak ada wallbang nampaknya Karena Shiro masih Ngedok di posisi yang sama Suja juga harus tumbang Tiga lawan lima Oh ini lantai dua Favoritnya nih Bener Dan Gigi juga berhasil dapetin satu Ada slideshoot Gigi Double kill Secara berdeventa saat ini Nampaknya menggunakan sniper dari seorang Gigi Nampun dibalikin lagi oleh Natik disini Dan kita lihat Hexa Ini AWP gimana Cara dia mau maju ke side ya Iya bener Ini Gigi Quickscope 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 Gw yakin banget Oh dia udah ngeliat Dia bakal nge-backstab Tapi udah diketahuin posisinya Udah terngeret Jump shoot Kita ada slideshoot Tapi nampaknya ada Hexa dari belakang Oh gila Tersisa satu orang AWP itu emang Penderitaan itu Iya bener AWP Last man lagi Wah Itu udah susah banget sih Igos Sumpah Kecuali lu punya skill tangan yang cepet banget sih Skill tangan yang cepet Oke Strateginya sebenernya masih Oh Natik Udah langsung aja Mendapatkan Suja di sisi lain MMO juga udah terkena hit dari Natik Tapi bom udah di plan secara cepat oleh BTR Coba coba disini Dari GGWP Dari mendapatkan Jephro juga berhasil melakukan Denanya misalkan Seven seorang diri disini Kita lihat Seven Wah Jephro Akan di defuse Sayang banget Gak bisa nampaknya Nice ini sengit banget sih Sengit banget Ini sengit banget Ini baru lu under pertama ya Ini map andalannya GGWP BTR bisa menyimbanginya Itu bagus banget Wah gila sih Tiga sama Dan sekarang udah pertukaran side ya Antara Squad Gorilla Squad dengan Special Force Disini Natik Kita lihat Oh Coba aja tembakannya Bener sih Hampir aja Itu gimana cara dia nembak dari smoke itu kan Susah itu Hapalan semuanya Mungkin Karena mungkin ada targetnya sih Oh hampir aja MMO terkena hit Di wallbang Oleh Natik tadi Wah gila Sekarat banget Dari MMO Dan kita lihat Untungnya dia menggunakan Perk yang Membuat regenerasi daranya cukup cepat Tapi kita lihat Sujah Berhasil menggunakan Hexa disana Kayak juga menggunakannya Luzius Bener Dan Jephro Bersama dengan Natik Berhasil membalikkan 2 pemain dari tim GGWP Udah mulai tumbang 2 pemain dari tim GGWP Hanya misalkan 3 saja disini Ada orang yang melakukan backstab Nampaknya dari sini Dua lawan 4 posisinya sekarang Baik banget Tapi MMO Berhasil membalikkan keadaan Dia juga melawan 2 sekarang Namun bomnya Belang serali nih Iya Bomnya belum terplan disini Cukup kuat ya dari BTR ya Betul-betul Perlawanannya itu Sama-sama sengit Setiap dia berhasil kill 1 Langsung dibalas kill 1 lagi Bahkan bisa 2 kill sekaligus Dari kedua tim Mereka masih main aman sekarang Waktu masih cukup lama Jadi Bisa sport musuhnya ada dimana dulu Baru melakukan penyerangan yang Memang ini bahaya banget sih Natik ya Natik nih pake sniper Dia bener-bener harus diwaspadai Kalo misalkan GGWP berhasil dapetin Natik duluan Maka BTR gak punya lagi defensive line Dan nampaknya bom Dua versus satu Belum di plan Tapi limit udah menunjukkan 30 detik Satu versus dua Sekarang IPX step aja oleh Sky Sangat bagus Tapi dia udah denger step Dan Sa Gila Gila Dua kill Dia gerakannya cepet Cepet banget Musuh gak sempet denger step-in dia di belakang Udah tiba-tiba udah di belakang Bener Sky itu Paling bisa untuk ngelakuin flank Kalo misalkan dia bisa ngerush cepet ke arah base-nya musuh Dan dia bisa berhasil Untuk ngedapetin Natik terlebih dahulu Betul Ini yang harus diwaspadi oleh BTR Coba-coba dan Fakai sayang banget Terculik Oleh AWP Natik Pro Langsung double kill AWP Oh duel Nah AWP Tapi Gigi nampaknya berhasil memenangkan Permainan kali ini Nanti harus tumbang nampaknya Dari Gigi Oh my god Tali seru banget sih Ceder 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 Itu Ngadu AWP ya Iya ngadu AWP Dan kita lihat nampaknya Gigi juga udah mendapatkan Tadi Gigi langsung menyalip GG WP Skies bunuh 8, dia langsung bunuh 9 Gigi WP yang berbahaya tentunya untuk tim BTR Coba-coba, dia tadi coba-coba untuk ngeflank Gigi tapi nampaknya Gigi Gigi, wah suja nampaknya membuka kill Kita lihat sekarang Gigi mencoba untuk mendapatkan kill Baik banget Gigi, Natick harus tumbang dari Gigi 10 kill menggunakan AWP, sangat luar biasa dari seorang Gigi disini Baik banget AWP 2 kali dengan Natick Pro harus kalah Harus kalah ya Natick, dan kita lagi-lagi WP Terkena Gigi double kill, Jeff juga harus tewas Dan hanya misalkan 2 pemain yaitu BTR 0 dan juga Kings disini Kita lihat Gigi, oh my god 0 tersisa Di press 1 lawan 5 dimajuin Bener 1 lawan 5 dan akhirnya 7 menutup poin untuk GG WP kali ini GG WP seperti prediksi, dia menangkan Crossfire Di MP5 mapnya pasti dia lebih pede dengan Sub indo by broth3rmax